Hai parah kotornya nih mobil siurif Hai maka tadi malam bilang suhunya 95 ya cukup kotor ya masih berat Pak masih berat kotorannya parah jadi pendinginannya nggak bagus ini bekasnya mulai anteng lho masih berat ya masih nahan ya harusnya lancar kemarin juga yang hitam yang gua 07 sama sempet panas tapi enggak sekotor ini ini parah kotornya Hai selamat menikmati saya harusnya saya repusin katorannya parah nanti dikuras kalian nanti dikuras di mobilnya kalian karena beberapa hari ini cenderung naik suhonya muncrat oke kita mau nguras juga muncrat ini akhirnya kita mau kuras tapi lagi cek termostat dulu ya karena sempat panas 95 kata siurit karena ketinggian termostatnya secara yang lebih rendah keras nangkut ya melihat termostatnya sementara daripada panas tak lepas dulu aja lah sebelum ada gantinya biar nggak terlalu panas baru-baru aja sih berapa hari ini agak tinggi suhonya sebelumnya nggak normal karena pernah dipakai katasik juga waktu itu tapi nanti kenapa-napa mampet si termostat jadi kita lepas nanti kita lihat suhonya berapa ya karena ini udah dikasih sui tambahan ya bawaan mobilnya kalau suhonya sudah tercapai jahatan high speed keras ya lemnya kuat banget udah gak ada bang iya udah silat lagi nggak keluar tadi akhirnya coba lagi itu lagi kuras kecil keluarnya karena kan dia dari kesini nggak ke sana kan ada di situ airnya masuk ke radiator dulu baru ke atas kalau ditutup kok ya nggak ada jalan ya kemana orang jalan ke mesinnya dari situ dari bawah ke radiator harus pasang radiator nggak apa-apa kita pasang radiator dulu baru kuras oke sambil pulang kita coba yuk seore jam setengah enam hari seore aduh kenapa suhonya sekarang masih rendah masih rendah yaudah kita coba tes sampai rumah ya berapa suhonya kalau biasanya kalau sampai rendah udah 90 ya 80 tadi sih kotor soalnya tadi kotor banget dan sudah dibersihkan radiator 207 juga dulu cuma dibersihin doang langsung oke memang masih harus rutin dibersihkan ya kemarin juga panasnya saat malam ya malam 95 malam 95 orang macet sekalian nyoba juga jadi dahsyatnya dibersihkan itu ya gitu kayak apa ya kayak biasa aja tapi efeknya itu yang efeknya suhu jadi turun sekarang sih masih 70 karena ada sui tambahan juga ya di 80 dia muter ya gitu ya mobil yang tahun-tahun segini memang gak bisa standaran bisa sih standaran tidak pakai sui tambahan cuman kan si pressure sui AC harus normal tekanan AC harus normal baru dia akan muternya itu tidak panas gitu ya nah itu kan perlu biaya untuk ganti sui AC rata-rata masalahnya di sui AC ditambahin preon takut nanti jebol yang lain seperti epap jadi kayak makan buah simakal makanya ya itu dikasih suite radiator supaya di suhu 80an dia bisa muter pennya supaya suhunya ditahan disitu begitu ya kalau mobil yang masih standaran terus uangnya banyak ya gak ada masalah untuk tetap standar diganti apa namanya pressure suite AC supaya trigger ke motor pen karena gini loh standarnya ini standarnya ini itu low nya itu kalau tidak pakai AC itu 95 low nya kalau tidak pakai AC ini high jadi atasnya gitu nah kalau pakai AC udah low duluan gitu tapi nanti kalau naik suhunya dia akan high dari tekanan AC bukan dari sensor suhu tapi dari tekanan AC makanya tekanan AC harus terjaga termasuk pressure suite sebagai trigger dari tekanan AC itu untuk memicu pen supaya dan itu ngukurnya juga pennya harus pas banget kalau enggak pas juga enggak bakal bisa oke itu dulu ya kayak si oke tuh suhunya mantep ya mudah-mudahan oke terus karena kemarin juga malam jam berapa jam sepuluhan dia telepon jam sepuluhan suhunya naik 95 tapi airnya gak kurang nah udah langsung paginya kita eh sorry tadi kita pas senggang kita langsung kuras oke itu aja terima kasih sampai jumpa lagi